PASTV News.com, Satres Narkoba Polres Sleman berhasil mencari penggunaan dan pengedar narkoba jenis trihensi penitial. Anggapan kali ini polisi mencari 4 orang pengamen dan menjadikannya tersangka. 4 orang, tapi ada beberapa LV, bisa jadi 2 LV. Mereka, jadi sebenarnya kita sedih juga karena mereka ini pekerjaannya pengamen, tetapi apa yang mereka lakukan adalah mengedarkan barang-barang yang dilarang oleh negara. Ini kita sedih dari orang yang mohon maaf, mungkin untuk makan saja cukup PAS, tapi dia berusaha untuk menjual barang-barang seperti ini. Ya, karena mungkin menurut mereka ini terjangkau dan sebagainya, diurang mereka yang mereka lakukan untuk membeli hal-hal atau ubat-ubat seperti ini. Sudah berapa lama, Mas? Dua kali perjualan, Mas? Mas, sebagai pengamen, kenapa tidak memilih nyambi yang lainnya dan memilih untuk sebagai pengedar ini? Nyambi sebagai pengedar. Kasubang Humas Polres Sleman, A.D.W. Darianto, Didampingi KBO Sat Narkoba, Ibtu Farid M. Nur, S.H. Kanit 2 Sat Narkoba Indah Sulistiyo Bimatoro, STRK MH membeberkan di Mapolres Sleman, Jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta. Selasa tanggal 27 Juli 2021, Kepala Operasi Sat Narkoba Polres Sleman, Ibtu Farid M. Nur, S.H. menyampaikan pemaparan kasus narkotika, yang memang ada beberapa jenis narkoba yang digunakan oleh pengguna dan pengedar. Empat tersangka tersebut bekerja sebagai pengamen jalanan nyambi sebagai pengguna dan pengedar narkoba dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari atau motifnya ekonomi. Berikut empat orang tersangka yakni, Pertama SBM umur 28 tahun, Pekerjaan pengamen laki-laki warga Jetis Bantul. Kedua, AN umur 27 tahun, Pekerjaan pengamen warga Klaten Jawa Tengah. Ketiga, PS umur 27 tahun, Pekerjaan pengamen warga Klaten Jawa Tengah dan keempat RAP umur 22 tahun. Pekerjaan wira swasta juga warga Klaten Jawa Tengah. Dari tangan tersangka SBM, Tersinta barang bukti. Berupa satu buah tas klesek warna hitam yang berisi 9 tokles pil triheksipenidil masing-masing tokles berisi 1000 putir pil triheksipenidil. Dengan jumlah total 9000 putir. Juga satu buah kaleng bekas roti yang berisi sebuah klesek putih yang berisi 100 buah plastik klip yang masing-masing berisi 10 putir pil triheksipenidil. Dengan jumlah total 1000 putir pil triheksipenidil. Sebanyak 141 putir pil alprazolam 4 dan 1 buah HP merek obo. Kemudian hasil penjualan pil triheksipenidil dan alprazolam sebesar Rp2.780.000. Dari tangan tersangka SBM berhasil disita barang bukti. Berupa sisa uang hasil penjualan pil triheksipenidil sebesar Rp30.000. Dari tangan tersangka PS berhasil disita dengan barang bukti satu bekas bungkus rokok Sampurnai yang berisikan 65 putir pil triheksipenidil. Semua barang bukti itu didapat dari rumah tersangka. Jelasnya dalam perjumpaan dengan para wartawan di Lomi Polres Sleman tanggal 27 Juli tahun 2021. Paret menambahkan bahwa barang bukti berupa pil triheksipenidil didapatkan dengan cara membeli secara online. Meskipun begitu, saat narkoba masih akan mengembangkan kasus tersebut. Termasuk pemasok obat-obatan itu kepada para tersangka. Para tersangka melakukan aksinya dengan cara patungan. Setelah uang terkumpul, tersangka SBM memesan melalui online. Dan setelah barang datang, para tersangka bersama-sama mengedarkan obat jenis terlarang tersebut jelas farir. Selain itu, empat tersangka mengamen sekaligus sebagai pengguna dan pengedar narkoba. Petugas juga memeriksa 10 orang tersangka narkotika. Mereka memiliki dan dicobloskan ke penjara. Demikian kasus narkoba yang disajikan pasti virus. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih